Terlibat tawuran tiga siswa SMK di Palembang, Sumatera Selatan disiram air keras oleh siswa dari sekolah lain. Ketiga korban menderita luka bakar cukup serius di sekujur tubuh. Dari kamera CCTV, tiga siswa SMK di Palembang, Sumatera Selatan diserang siswa dari sekolah lain. Penyerangan terjadi saat para korban berponcengan sepeda motor terpapasan dengan pelaku dari arah perlawanan. Tanpa diduga pelaku menyeramkan air keras ke arah ketiga korban. Para korban sempat masuk ke rumah warga untuk meminta pertolongan. Karena luka bakar cukup parah ketika korban dibawa ke rumah sakit kena mendapatkan perawatan medis. Dua pelaku sempat melarikan diri telah ditangkap polisi. Motif penyerangan dilatar belakangi aksi balas dendam pasca sekolah korban dan pelaku terlipat tawuran. Setelah satu sekolah, sempat menjadi tawuran. Terlalu kita amalkan dua orang pelakunya. Korban juga sudah dirawat juga untuk selanjutnya kami akan mendalami. Ini karena pelaku juga masih sekolah juga, masih SMA juga. Untuk motifnya mereka masih akan saling menyerang. Dua pelaku penyeraman air keras masih berstatus pelajar SMA di ajam hukuman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainyus melaporkan.